Salam semuanya pada kesempatan ini kita bertemu dalam materi mata-mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Baik anak-anakku sekalian, bersyukur ya kita kepada Tuhan atas anugerahnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih Tuhan. Ini adalah awal dari pertemuan kami mewasuk pada semester Janjil, khususnya dalam pendidikan agama Kristen. Dan Tuhan memberkati kami Bapak, memberikan kami teman-teman pengertian tentang apa yang kami pelajari hari ini. Berkati anak-anakmu, berkati hamba-mahasukur Bikuru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, Amen. Amen, Tuhan memberkati. Anakku sekalian, kalian sudah kelas 11, di kelas 11 kalian sudah belajar tentang kerewasaan. Tentu sebagai orang dewasa pola pikirnya berbeda ya. Jangan kita bertambah umur, tetapi pola pikir kita makin kacau, makin cetek gitu kan. Nah, saya rasa kita akan semakin memahami makna hidup ini. Akan memahami tujuan hidup ini. Ingat, tujuan kita yang pertama bukanlah uang, bukanlah mobil, bukanlah harta duniawi. Tetapi tujuan kita adalah surga. Nah, Tuhan beri kesempatan buat kita sebenarnya untuk, maksudnya kesempatan hidup adalah untuk melayani Tuhan. Kita belajar, ya tentu di dalam belajar kita tetap melayani Tuhan. Bukan hanya melayani Tuhan, ada di kerja, tetapi dimanapun kita melayani Tuhan. Jadi kita ada untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, karena ada saatnya nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Ketika kita meninggalkan dunia, kita mau kemana? Tentu, kalau kita percaya kepada Yesus, maka Yesus ada jalan dan kebenaran itu, dan hidup dan keselamatan kekal ada dalam Yesus. Oleh sebab kita percaya kepada Tuhan. Baik, anak-anak kami sekalian, pada saat ini, kita akan mengawali materi pelajaran kita, yaitu tentang keluarga. Tema kita, judul kita di awal ini adalah Tuhan Berduman Hidup Keluarga. Tuhan Berduman Hidup Keluarga. Tuhan artinya Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau kita membaca Alkitab kita, ya, Alkitab kita dari Kejadian Pasal 2, ini yang jadi dasar atau teks Alkitab, ya, kita buka, sama-sama kita buka Alkitab kita yang ada di dalam Kitab Kejadian Pasal 2, ayat 24 berkata begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telancang manusia, dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, di dalam 1 Korintus Pasal 11, ya, 1 Korintus Pasal yang ke-11, kita lihat di situ, ayat yang ke-3, 1 Korintus 11, ayat yang ke-3 berkata begini, ya, tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal itu, yaitu, hal ini, yaitu, kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, itu juga masih tetap berbicara dalam Korintus Keluarga. Dalam Yohanes Pasal yang ke-2, ya, Yohanes Pasal yang ke-2, ayat 1 sampai 11, itu judulnya adalah perkawinan di kanan. Nah, kalau kamu membaca Alkitab itu, dan kita temukan di sana, ada perkawinan di kana, kana, K-A-N-A, bukan kanaan, ya. Nah, di sana ada perkawinan, dan Yesus diundang ke situ, Yesus diundang ke perkawinan itu, dan ketika Yesus diundang dalam perkawinan itu, artinya perkawinan itu membangun atau sedang membangun keluarga baru, ya, ada mujizat, ya, ada mujizat. Segala persoalan dapat teratasi. Artinya, kalau dalam konteksnya sekarang, jika kita mengundang dalam hidup keluarga kita, maka ketika ada masalah, ada persoalan, kita dapat menyelesaikan masalah, ya, dengan pertolongan Yesus. Adapun kompetensi dasar, kita adalah yang pertama, mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tiga titik satu, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Empat titik satu, ini berbicara, atau nanti ini akan, akan, apa, ada penilaian praktek, ya, bersaksi tentang peran Allah dalam keluarga. Itu nanti keterampilannya. Jadi, mungkin nanti akan saya suruh kamu untuk memberi kesaksian tentang keluarga kamu, ya, tentang keluarga kamu, dalam bentuk tulisan, ataupun mungkin video, ya. Baik, anak-anakku, itu tadi kompetensi dasar kita. Artinya, dari materi-materi yang kita bahas, kita dasari dari sini, ini adalah pemerintah yang mengeluarkan KD-nya. Ada pun tujuan pembelajaran kita, adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Yang kedua, menguraikan fungsi keluarga. Yang ketiga, mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, adalah menghayati dan memaknai peran Allah dalam kehidupan keluarga dengan menjunjung tinggi nilai kristiani. Yang kelima, adalah menuliskan dan menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga, peserta diri. Itu tujuan pembelajaran kita. Jadi, jadi sesaran kita adalah itu. Jadi, oke. Kita coba mengamati, ya. Nah, kita akan ada di dalam keluarga. Kamu ada di dalam keluarga. Kamu adalah bagian daripada keluarga. Seberapa banyak kita yang ada kelas 11 ini adalah bagian dari keluarga. Artinya bahwa kamu lahir dari seorang ibu atau kamu memiliki bapak dan lain dan seterusnya. Nah, sekarang yang, sekarang yang akan kita amati adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga. Apa kira-kira masalah yang dihadapi oleh keluarga? Itu hari-hari ini ada banyak, kita boleh melihat ada banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga. coba kita lihat satu-satu, ya. Sambil kamu juga boleh menuliskan menurut kamu masalah yang dihadapi mungkin dari keluarga kamu juga, ya. Ini menurut yang terjadi dalam keluarga, apa? Yang pertama adalah perceraian. Yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT. Istri menghajar suaminya, suami menghajar istrinya. Atau orang tuanya mencelakai anaknya dan sebaliknya. Karena itu memang sudah menjadi fakta dalam kehidupan ini. Hingga banyak orang, ada istri yang dipenjara atau ada suami yang dipenjara, bahkan anak, ada anak yang dipenjara. Kemudian ada bersedengkuhan. Kemudian ada ekonomi lemah. Kemudian ada masalah keluarga tidak bekerja pengangguran. Ada anak memberontak terhadap suami. Ada suami tukang mabuk. Ada istri kabur dari rumah. Ada orang tua tidak mau ke gereja. Dan lain-lain. Paling tidak ini masalah-masalah yang kita dapat temukan dalam kehidupan keluarga. Nah, itu tadi masalah-masalah yang kita hadapi dalam. Yang banyak dihadapi keluarga, termasuk juga keluarga Kristen. Tetapi kita jangan seperti itu tentunya ya. Pernahkah kalian mendengarkan dan menyaksikan video keluarga Cemara? Nah, kita kira-kira seperti ini ya. Seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kita coba lihat video tentang keluarga Cemara. Kira-kira lagunya seperti ini. Artinya bahwa keluarga Cemara ini seperti menggambarkan bahwa keluarga adalah segalanya. Sebabnya dalam lagu ini liriknya sangat menarik tentunya ya. Bahwa keluarga adalah seperti istana. Kalau dikaitkan dengan puisi, tidak ada puisi yang lebih indah daripada berbicara tentang keluarga. Oke, sekarang kita saksikan dulu tentang keluarga Cemara. Kira-kira lagunya seperti ini. Saksikan dulu tentang keluarga. Selamat pagi, Abang. Selamat pagi, Abang. Selamat pagi, Abang. Selamat pagi, Abang. Mencari hari ini Bersari indah Terima kasih Terima kasih Awam Terus tapi pernah Lagi-lagi Putra putri Sia Berwakti Jangan lupa Sama apa? Ya Permen apa? Permen apa aja? Tete berangkat dulu ya Warta yang paling berharga Adalah keluarga Karena yang paling indah Adalah keluarga Seperti bapak Bersusah banget Adalah keluarga Tentang keluarga Adalah keluarga Adalah kami sekalian Apa yang menarik Dari Tentang keluarga Cemara Ya Apa yang menarik Dari keluarga Cemara Nanti Kamu boleh Tulis ini Nanti akan saya Kasih link ini Kasih pertanyaan ini Dikerjakan Di google Classroom Nah Sedikit tentang Keluarga Cemara Keluarga Cemara Bukanlah keluarga Yang kaya ya Bukan keluarga Si abah itu hanya bekerja Sebagai Seorang penarik Deca Tetapi yang menarik Disitu Kalau menurut saya Adalah apa Mereka tetap Menjalani hidup Dengan kebahagiaan Ada orang sekarang Ada rumahnya Mewah Ya Punya mobil Punya Banyak harta Tetapi Tidak ada Suka cita Tidak ada damai Dalam keluarga itu Itu bukanlah Harapan kita tentunya Bukan Harapan kita Adalah keluarga Yang Bahagia Nah Yang menjadi pertanyaan Buat kita adalah Apa sih keluarga Ya Apa arti keluarga Kemudian yang kedua Apa Arti keluarga Kristen Nah ini kita harus Berbedakan Kedua hal ini Ada keluarga Pengertian keluarga Secara umum Ada pengertian Keluarga Kristen Secara khusus Jadi ya Nah Ini juga nanti Akan saya share Pertanyaannya Silahkan nanti Dijawab Ini ya Nah Tentu Kalau kita Berbicara tentang Kristen Kristen kan artinya adalah Pengikut Kristus Kristen artinya Pengikut Kristus Nah Kita adalah pengikut Kristus Apa Keluarga Bahagia Nah Sebenarnya Kalau kita Kembali Kepada Video Film Keluarga Cemara Itu kita Temukan itu Bahagia Ya Secara umum Itulah keluarga Bahagia Mensyukuri Segala Apa yang Mereka Terima Nah Kalau belum pernah Mendengarkan Inilah Saatnya Pahami baik-baik Tentang Keluarga Bahagia Keluarga kalian Keluarga Bahagia Mudah-mudahan Keluarga Bahagia Keluarga Yang menjadi Keluarga Bahagia Adalah Keluarga Yang menjadikan Tuhan Menjadi Pedoman Hidup Keluarganya Itulah Keluarga Bahagia Apa keluarga Bahagia Sekalagi Keluarga Bahagia Adalah Keluarga Yang menjadikan Tuhan Menjadi Pedoman Hidup Keluarganya Jadi Semuanya Bergantung Kepada Tuhan Berarti Keluarga Itu Tidak Mencuri Tidak Berbohong Tidak Bercerai Karena Dalam Alkitab Jelas Dikatakan Tidak Ada Percerian Tidak Boleh Bercerai Kecuali Diceraikan Oleh Kematian Jadi Kalau Misalnya Boleh Seorang Suami Itu Boleh Menikah Apabila Istrinya Meninggal Seorang Istri Boleh Menikah Apabila Suaminya Meninggal Oke Itu Kata Tuhan Jadi Keluarga Bahagia Adalah Keluarga Menjadikan Tuhan Jadi Pedoman Dalam Hidup Keluarganya Antara Suami Dan Istri Memahami Tanggung jawabnya Sesuai dengan Ephesus Ya Bagaimana Tanggung jawab Suami Istri Anak Dalam Keluarga Terima Selamat 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 Terima kasih.